Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Fana Nevin Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya Untuk jalan-jalan di sekitaran Ujung Genteng teman-teman Kebetulan saya sekarang lagi ada di Ujung Genteng Dan ini ada di Vila Vila Ujang teman-teman Dan Saya mau ajak kalian semua untuk menikmati Sunset Sekarang jam 5.22 Nah Ini tim Oncom Lagi foto Di depan Vila Ujang Agenda kali ini kita mau berburu sunset Dan Kita bikin timelapse Nanti nikmati aja Kira-kira Gimana epicnya sunset Di ujung Genteng Karena udah lama banget saya juga Sudah tidak Melihat sunset yang epic Terakhir gak tau gimana ya Pas waktu dulu Pas dibanteng gak ada juga sih Pokoknya ini sih Kayaknya bagus Kita cari tempat yang bagus Teman-teman Sudah mau kemana ini Mantap ini Blok Oncom Motoran Celetu Ujung Genteng teman-teman Ini di depan Vila Langsung jalan kaki aja Terus Wah enak banget ya Wah enak banget ya Bawa tenda Disini ada yang lagi bawa tenda Bikin tenda Di pinggir pantai Sambil menikmati sunset Wah epic banget ini Ini memang Teman-teman Lagi bikin tenda Wah menarik Tuh Yang buat lagi bikin tenda Teman-teman Keren nih Enak banget Ngajak keluarga gitu kan Alhamdulillah Sunsetnya lagi keren banget Teman-teman Ini luar biasa Alhamdulillah Sudah lama banget Nggak menikmati sunset Kita coba cari View yang estetik Kita tembak Pakai timelapse Saat Tenggelam Karakter Apa namanya Pasir Di ujung genteng Teman-teman Nggak terlalu putih Dan Nggak full Luar biasa Lagi nyari apa ini Ini Luar biasa Anasinja Kali ini kita ada di Pulau Komodo Komodo Komodonya mana? Ini Komodo Sembarangan aja Oke Gokil Bersambung Ibu selamat menikmati oke teman-teman kira-kira begitulah suasana sunset di ujung genteng untuk pasirnya di beberapa tempat itu cenderung kasar ya gak lembut dan ini lumayan lembut tapi kalau di sana tadi tuh banyak pecahan karangnya teman-teman sisi utaranya ini suasananya mulai rame sih menjelang sunset tadi malam makan malam makan wah 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 kayaknya sambal khas ini tuh sambal kecap kayaknya sambal kecap aku sambal khas daerah wilayah sini ya sambal kecap khas kok diirin cabai rawit iya saking mudahnya dibikin ayo ikan apa ikan sepat teman-teman menu nya malam ini ikan bakar tahu bakar tahu goreng ini kita beli minum di depan dah siapa mau beli eh piringnya udah ada ya ayo lah kita makan iya lah bismillahirrahmanirrahim Allah wabarakatuh di depan aja lo hahaha hati 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 woi ini guys 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 ngeri perebutan guys perebutan taktah nah kan awan waw 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 eh yang ambil double ketahuan loh ini tarikat loh kerekam loh semuanya ini yang ambilnya double double harusnya ada ikan lagi kok keteng aja airnya belum makan banyak 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 demong iya tidak? itu tidak tidak selamat makan guys jangan lupa berdoa amin sambelnya mantap jadi bisa disimpulkan bahwasanya sambel khas sukabumi adalah kecap dan bawang terus ditambah tomat terus cabai udah gitu aja berarti orang suka bumi kurang kreatif ini sebenarnya pakai sambel merah tomat aduh enak banget ini pagi guys hari minggu masya Allah cerah seseninya amin semalam ada yang tepar yang disuruh bangunin takut gua takut gua ada pagi guys pagi 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 menjelang siang selamat pagi kesiangan pagi terbuk pagi 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 jagung rokok tentram muripe dinggi dah kita mau ke arah pantai teman-teman teman-teman hei kita lanjut setelah nyasar akhirnya kita pakai map aja ini kita judul-judulnya menjelajah pantai suasana perkampungannya teman-teman oh ini juga pada 20 20 oke oke siap ini kita masuk pantai mana Pantai Cibuaya akhirnya kita mahal ke pantai Cibuaya heran mau bilang heran kita mau ke pantai mana awalnya mau panggung bahan mau ke panggung bahan mau lewat doang di pajak 5 ribu disana bayar lagi gimana ceritanya gimana kayak gitu mau maju kalau retribusi jalannya bagus gak apa-apa kayak ini kalau gitu kita jalan aja dari sana lah iya kan ini kan deketan ya iya loh lu ngapain naik motor ke sini ngapain naik motor guys jadi untuk ke pengumbahan kita kena pajak 5 ribu melewati pantai per orang ya Cibuaya per orang nah itu itu nanti belum di panggung bahannya teman-teman 5 ribu lagi 10 ribu berarti 10 ribu panggung bahannya 10 ribu gara-gara lewat 2 jalur seperti itu padahal kita gak main ke pantainya ini sebenarnya jalan kampung yang kita lewatin tadi iya awah di kampung kita ke arah panggung bahan terus masuk lagi di sana oke jadi sebenarnya loh sebenarnya gak perlu masuk sini juga bisa sebenarnya liat-liat liat-liat loh kartu lewatnya ini kan sebenarnya gak perlu masuk sini ya kan kita dipajek sama retribusi masuk ini juga akhirnya mau gak mau kita disuruh masuk ke penyu gimana sih orang-orang sini menurutku ya ya kita ikuti aturkan pemerintah tapi itu kita resmi dari pemerintah ya kan tinggal padahal kan kita tanya pak eh tadi pintu masuknya lewat sini emangnya kan itu lewat jalan besar bisa iya tetap lewat sini habis itu masih dikeluarin kan tapi katanya nanti masuk ke tembok ini lagi akhirnya kita mau gak mau harus lihat penyu teman-teman nanti kita penyu ini tiket penyung ya mendingan pangandaran saya takut bayar berarti 15.000 udah nih 15.000 oke motornya ada berapa itu 10 ya parkir 5.000 teman-teman siap jadi tiketnya dikasih cuma satu tiketnya parkirnya laminat dengan terus besar itu akhirnya gimana itu mana parkirnya itu depan depan oh iya nah iya pak tracking bener aku ingat itu pintu mas anjing pak gak apa-apa anjing asuh pampis silipar ke sini oke sekarang kita arah ke pasir putih ini aku pernah kesini teman-teman aku ingat banget nanti kita tracking kurang lebih 5 sampai 10 menitan kita jalan kaki nanti langsung keluar aku ingat pas waktu touring sendiri kecil letuh pakai motor honda supra apakah benar lagi dong lagi dong gak video nah kita tracking kesana dulu aku ingat banget bahwa hamuk tiduran di samping setelah pintu keluar aduh ternyata yang aku belum pernah itu memang ke ujung gentengnya yang 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 panggung bahan pokoknya enak lah kalau buat tiduran bawa hamuk di apa pohon-pohon aku dulu ingat istirahat ini siang banget panas waktu panas-panasnya dan memang pasir pantainya memang bagus bagus gak bohong aku pantai pasirnya nanti kita turun ya sebelah kanan itu ada sungai teman-teman sebelah kanan itu ada sungai terus pasir putih turunnya tajam warnanya biru bagus lho kan dilarang berenang karena jocok banget memang dan pantainya ini luas sekali teman-teman sepertinya sih kita memang salah masuk jalan pintu masuknya tadi ya beberapa titik oke ada ada buaya ini sampingku ini buaya buaya darat oke selamat datang di bangun bahan ya kan bener udah pernah sampai sini kan udah pernah sampai sini inget berapa ya tahun yang lalu ya pokoknya aku masih tinggal di Bogor aku motornya sendiri aku motornya sendiri kesini oke oke halo guys aku masih inget banget aku masih inget banget pernah ini tapi aku kesini pas waktu siang hari bener-bener siang hari dan lagi panas panas banget kita lihat tipikal pantainya kemudian kalau sunset disini cakep banget cakep banget kalau sunset disini pernah dapet ini soalnya nah sore datang siang rehat terus cari sunset disini pada saat itu obaknya gede ini oh kan obaknya gede ini kawasan observasi kira-kira beginilah teman-teman kalau bapak-bapak lagi main ke pantai oh bapak-bapak main ke pantai ombaknya itu tiba-tiba bisa sampai sini emang jarai sampai sana sih ombak emang gede ombaknya sini dan nariknya luar biasa nariknya makanya dilarang mandi disini pecah mbak oke teman-teman kira-kira inilah pantai panggung bahan ternyata ini aku kedua kalinya main kesini sebelumnya karena memang udah lama banget ya aku kesini itu pas jaman masih tinggal di Bogor teman-teman itu aku kesini motoran pas ngelup Banten sampai baliknya itu di Bandung nah ini adalah salah satu destinasi memang yang wajib kalian coba keren sayangnya memang ombaknya gede banget jadi kita gak bisa mandi terus arusnya arus baliknya itu arus baliknya itu memang luar biasa kuat banget jadi resiko kalau mau mandi dan dari pengelolaannya pun udah menyatakan bahwasannya disini tidak bisa untuk dipakai mandi teman-teman tapi kalian cukup menikmati keindahannya keren banget keren banget keren banget menikmati keindahannya keren banget mantap yang penting aksesnya diperbaiki next ya ini kayaknya dari tahun kayaknya pertama kesini sampai sekarang ngeyaki gini aja abis ini kita marung disana dan teman-teman lagi pada main nah kita bawa ini teman-teman tapi nanti tetap airnya sampah-sampahnya wajib di bawah pulang teman-teman karena ini lagi main aja oke jangan lupa saat fotonya balikin lagi ya selamat menikmati 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 ini nggak usah pakai air kakinya aja dicuci kalau kakinya bawah ya tapi langsung oke teman-teman kita mampir ke penangkaran oke teman-teman ternyata di sana lokat sendiri terus sekarang ada parkir lagi teman-teman 5000 lagi berarti berapa totalnya motor oke oke teman-teman jadi 25.000 dari hotel ke sini 25.000 jadi kita masuk konservasi ini dari hotel perang lebih mengeluarkan 25.000 teman-teman 25.000 itu tiket apa namanya pintu masuk yang jalanan kampung tadi 15000 terus masuk mana lagi ini 10 itu 5000 parkir terus di eh apa di pantai tadi parkir 5000 juga teman-teman lumayan banyak parkirannya portalnya banyak ya oke teman-teman ini ada Tugu penyu ya Tugu penyu di sini di sini dan situasinya seperti ini Oke coba kita lihat terus ini penyu penyu oke Oh ini itu apa namanya penyu putih penyu hijau penyu hijau ini penyu hijau juga oke oke ini anaknya ini anaknya ada beberapa penyu oke oke jadi pekerja nya hanya jaga doang eh jadi pekerja nya kurang apa ya kurang kurang informatif nggak mau menjelaskan nanti ketentuan seperti apa sebenarnya penyu itu juga nggak boleh dipegang-pegang kalau pas waktu sayangnya seperti itu teman-teman cuma tinggal nongkrong tinggal nongkrong aja emang banget deh pantai pengumbahan bisa masuk dari sini juga teman-teman pantai kita coba masuk dari sisi sini teman-teman Oke yuk kita sekarang coba melihat pantai panggung bahan dari sisi sisi konversi pintu masuk konservasi penyu teman-teman kita kesana yuk kita menuju ke pantai panggung bahan kita lihat biasanya penyu-penyu itu kalau menetas dia dilepasinnya di sini nih di pantai sini tetap di my trip my oncom pantai peneluran penyu dan barang berenang area pantai peneluran penyu Oh ini tubuh yang tadi itu ternyata enggak sudah siang juga Om pantai peneluran penyu dan barang berenang ini nggak jauh berbeda cuman kalau sisi di pantai ini lebih cenderung apa ya enggak datar enggak flat kira-kira kayak gitu aja lah guys sama kok kayak yang tadi eh teman pintu masuknya aja berbeda eh rekomendasi apa ya kalau disana di pintu masuk pertama tadi itu ada tebing-tebing yang punya jauh lebih estetik daripada kalau masuk lewat sini teman-teman ah kalau lewat sini ya sudah hanya pantai saja yang konturnya cenderung nggak flat seperti itu jadi apa sih kita main kesini ngapain terus kira-kira ya nggak ada yang jelasin disini nggak ada yang itu kayak kita jalan aja sendiri seperti itu sih toilet pun disini juga berbayar teman-teman terus apa ya ini lagi ada pembangunan sana masuk doang nih masuk doang ya masuk terus udah gitu doang tak pikir ada nanti yang jaga terus menjelaskan kayak gitu apa sih tentang konservasi karena kan sebenarnya konservasi itu kan ada ilmunya nanti penyu seperti ABCD dan lain sebagainya gitu nggak ada ya ya sudah gitu doang kita masuk kita nggak tahu arahnya dimana ya kan Oh ada arahnya ternyata ada cuman ya sudah kita sendiri disini nggak ada yang memang eh nyarahin nyarahin kayak gitu nyampe di titik misalkan ya ruang penetasan eh ruang karantina penyu tuh dijelasin tuh tentang karantinya penyu itu bla 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 ruang pencerahan itu bla 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 enggak ada teman-teman jadi ya kayak gitu aja akhirnya ya 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 usah worth it enggak sih mbak meninggal banyak siapa meninggal inalnya oke sudah akhirnya kita pulang berarti 15 menit kok di sini ya kan 15 menit Oh ada yang belanja eh belajar tinggal aja hahaha ayo oke langsung kita balik ke hotel lagi eh bukan hotel villa lagi temen-temen oke nah kita tadi itu disini teman-temen retribusi jenis pariwisata dan kita bayar disitu tapi nggak ada bikernya kita kasih tiket oke teman-teman kita sudah sampai di Villa lagi ya kira-kira gitu aja untuk vlog explore ujung ngeteng ya silahkan dinilai sendiri bagus enggaknya silahkan dinilai apa ya yang sudah saya lakukan tadi semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi mengenai ujung ngeteng ya silahkan dicari aja review reviewnya di Google dan lain sebagainya Oke jangan lupa di follow blog oncom wala blog oncom terus terima kasih mosok sih eh terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa share subscribe dan komen follow Instagram saya vanen.evi dan juga nih subscribe nih pos Fahmi Albarisi beliau moto vlogger internasional teman-teman luar biasa nanti eh apa vlognya diganti moto vlogger internasional hahaha dan next perjalanan next perjalanan persiapan touring ke KM0 katanya wih mantap KM0 Sabang KM0 Sabang KM0 Sentul yang baru KM0 Sentul yaitu Assalamualaikum